Soal diketahui gambar tersebut yaitu gambar seseorang sedang memanfaatkan aplikasi pesawat sederhana yaitu tuas Kemudian diketahui juga bahwa panjang batang tuasnya yaitu 3 meter Atau bisa kita sebutkan bahwa LB plus LK itu sama dengan 3 meter Karena LB itu lengan beban yaitu jarak antara beban ke titik tumpu sedangkan LK yaitu lengan kuasa atau jarak antara kuasa orang ini ke titik tumpu Jadi kan panjangnya tuas ini sama dengan LB plus LK itu sama dengan 3 meter Kemudian pada gambar diketahui seseorang sedang mengangkat batu dengan berat 500 Newton dan ada tumpuannya Jadi yang diketahui disini 500 Newton ini yaitu sebagai W Atau berat benda Kemudian diketahui juga disini 50 cm Ini diketahui bahwa 50 cm ini jarak antara beban ke titik tumpu Maka 50 cm ini merupakan LB Nah LB nya yaitu 50 cm Kemudian W nya yaitu 500 Newton Nah yang ditanyakan adalah gaya minimal agar batu dapat berpindah Jadi yang ditanyakan adalah F F itu gaya ya Nah rumusnya yaitu W dibagi F itu sama dengan LK per LB Nah disini W nya sudah ada ya Kemudian LK nya belum ada LB nya sudah ada Nah karena disini diketahui panjang total tuasnya yaitu 3 meter Maka kita bisa menentukan LK nya terlebih dahulu Yaitu dengan cara LK itu sama dengan total ini Total tuasnya ini kan 3 meter Itu dikurangi dengan LB nya yaitu 50 cm Nah 50 cm ini jika diubah menjadi meter menjadi 0,5 meter Jadi dikurangi dengan 0,5 meter Maka LK atau lengan kuasanya yaitu sepanjang 2,5 meter Nah disini sudah diketahui LK nya Kita langsung masuk ke rumus W nya yaitu ini 500 Newton Jadi langsung masuk ke 500 Newton Dibagi F yang ditanyakan ya kan Kemudian LK nya 2,5 meter LB nya 0,5 meter Nah jadi disini F sama dengan 500 Newton Dikalikan 0,5 meter Dibagi 2,5 meter Karena ini itu ya ini tukeran tempat Kemudian ini naik kesana Ini bisa dicoret bisa dicoret Kemudian ini 2,5 dapat dicoret dengan 5 Nah ini dicoret jadi sisa ini 200 200 N dikali 0,5 Hasilnya adalah 100 Newton Nah ini hasilnya Jadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut Dapat disimpulkan bahwa gaya minimal yang diperlukan Agar batu seberat 500 Newton tersebut dapat berpindah Yaitu sebesar 100 Newton Jadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut Terima kasih